Membangun citra, menjadi semangat yang populer tak hanya di Indonesia tapi di seluruh belahan dunia. Semua orang berlomba-lomba menulis buku bercerita tentang dirinya. Sekalipun ada banyak saksi mata yang membantah, bukan itu dia yang sesungguhnya. Orang-orang yang mengambil yang bukan hak miliknya mendadak berubah menjadi sinter kelas yang murah hatinya. Membagi-bagi rejeki yang sejatinya hasil rampasannya. Mereka berkata baik ada di rumah ibadah padahal mereka adalah penjara. Mereka menyebut diri para pemuka agama sejatinya. Mereka hidup jauh dari etika. Membangun citra, berlomba-lomba orang melakukannya. Apalagi di era di mana media, merajalela bisa masuk kemana saja. Ada godaan besar di sana. Seharusnya lah citra tak perlu dibangun karena akan terbangun lewat karya yang nyata. Namun membangun citra menjadi gairah untuk memotong kompas kehidupan. Membangun citra menjadi luar biasa karena merindukan sebuah jabatan. Tapi pernahkah kita pikirkan jikalau orang memilih hanya karena sebuah citra, betapa menyakitkan dan kecewa kalau kemudian tak seperti yang diduga. Iklan pun punya ketentuan yang harus diperhatikan. Tak boleh menjadi kebohongan. Mengapa membangun citra diri di legalitas? Bukankah itu memalukan? Jadi, pemuda, hati-hati jangan tergiur dengan kebiasaan orang-orang yang lebih tua. Yang biasa membangun citra, bahkan berbiaya luar biasa. Ingat, karyamu itu citramu. Kau akan dikenal dengan apa yang kau lakukan di kehidupanmu. Pemuda, banggalah dengan karya nyatamu. Sekalipun mungkin, dunia belum mengenalmu. Tapi waktu akan tiba, semua orang tahu siapa engkau. Pemuda yang punya prinsip tak membangun citra yang bukan karya nyata. Bersama saya, Bigman Sirait.